Pemirsa masyarakat penerima bantuan sosial tunai tahap 7 di Kelurahan Dabok, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga menerima bantuan yang dilaksanakan di Gedung Nasional Dabok dan pembagian bantuan sosial tunai saat itu berjalan dengan lancar dan aman. Untuk penerima bantuan sosial tunai di Kelurahan Dabok sebanyak 205 orang penerima. Masyarakat Kelurahan Dabok, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga menerima bantuan sosial tunai atau BST menerima bantuan yang disalurkan melalui PT. POS Dabok Singkep pada Selasa 20 Oktober 2020 di Gedung Nasional Dabok Singkep, Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep, Agustiar mengatakan kalau pembagian BST yang dilaksanakan di Gedung Nasional Dabok Singkep tersebut merupakan pembagian BST untuk tahap ke-7. Kepada masyarakat penerima bantuan sosial tunai tersebut, Agustiar berharap bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Camat Singkep ini menambahkan kalau pihaknya hanya membantu memfasilitasi agar pembagian bantuan sosial tunai tersebut bisa berjalan dengan lancar. Agustiar juga memberikan apresiasi kepada pihak TNI Polri yang ikut andil dalam membantu kelancaran pembagian BST tersebut. Pembagian bantuan sosial tunai nantinya akan dilanjutkan bagi masyarakat Desa Batu Kacang. Sebelumnya pembagian BST di Kecamatan Singkep dilakukan pada Senin 19 Oktober 2020 di Desa Batu Berdaun dengan jumlah masyarakat penerima BST sebanyak 240 orang. Kemudian dibagikan di Kelurahan Sungai Lumpur untuk 127 masyarakat penerima, serta di Desa Tanjung Harapan sebanyak 115 masyarakat penerima BST. Pada hari Selasa 20 Oktober 2020, BST diberikan kepada masyarakat Kelurahan Dabuk Lama sebanyak 181 penerima dan Kelurahan Dabuk sebanyak 205 orang penerima. Sedangkan untuk Rabu 21 Oktober 2020, bantuan sosial tunai diberikan bagi warga Desa Batu Kacang sebanyak 70 penerima BST. Kegiatan pada sore hari ini, kegiatan pembagian BST Kemensos yang ke-7. Ada pun kegiatan ini berlangsung dari hari Senin kemarin di mana pada sore hari ini merupakan kegiatan untuk pembagian ke Kelurahan Dabuk. Kegiatan ini mungkin memberi manfaat kepada masyarakat kita walaupun ini Rp300.000 BST-nya. Saya berharap kepada masyarakat yang ada menerima ini untuk dapat memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin, sebiasa mungkin untuk kebutuhan hidup di masa transisi pandemi COVID-19 ini, di tahun 2020. Kegiatan ini saya berharap agar dapat mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk menyiapkan tempat cuci tangan mengguna masker, menjaga jarak. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Baritian yang telah melaksanakan kegiatan ini dan insyaAllah besok kita lanjutkan lagi ke Desa Batu Kacang. Mungkin kita pindah tempatnya ke Sangat Peraja dengan hal dan kegiatan yang sama. Kegiatan BST Kemensos ini dilaksanakan oleh pihak PT POS. Kita selaku pihak Kecamatan Desa dan Gelurahan memfasilitasi kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak TNI-FORI yang telah membantu pihak kami, pihak Kecamatan. Iman TV Keperit dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Sejati yang baik, sehingga kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar.